Berbagai peristiwa terjadi di Provinsi Papua sepanjang tahun 2020 Berikut 7 peristiwa besar yang dirangkum tim seputar papua.com Seorang sopir truk asal Polewani Bandar, Sulawesi Barat tewas diamuk masa karena dituduh menabrak seorang warga lokal di Jalan Transnabirepaniyai 23 Februari 2020 Seorang WNA pekerja PT Freeport Indonesia tewas ditembak lompok kriminal bersenjata di Kuala Kencana Timika Dua pekerja warga negara Indonesia juga mengalami luka serius dalam peristiwa pada 30 Maret 2020 ini Seorang pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Mimika Provinsi Papua pertama kali meninggal dunia pada 3 April 2020 Pasien tersebut sempat dirawat selama 5 hari di RS Sudamimika Seorang penjual sate di Timika diamankan pihak kepolisian saat bertransaksi narkoba di Jalan Demamiri saat dilakukan penggelendahan di rumah pelaku ditemukan 59 paket sabu siap edar Pendetari Eremia Sanambani tewas ditembak di Distrik Hitadipa Intanjaya 19 September 2020 Hasil investigasi sejumlah lembaga termasuk TGPF bentukan Menkopol Hukam menyatakan pelaku mengarah ke Oknum Manggota Ateni Ratusan rumah warga di dok 9 Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Ludes terbakar pada 19 Oktober 2020 Api pertama kali terlihat dari penjual nasi kuning Akibat peristiwa ini kerugian materi diperkirakan mencapai miliran pihak Ratusan masa lembakar rumah salah satu paslon pilkada Bovendigul 2020 Akibat peristiwa ini jadwal penceblosan di Bovendigul yang dilakukan serintak pada 9 Desember 2020 ditunda dan baru dilaksanakan pada 28 Desember 2020 Akibat peristiwa ini jadwal penceblosan diperkirakan mencapai miliran pihak